Hai selamat siang ya kita update video lagi teman-teman ya dari daerah Canggo coba kita mantau bule yang baru belajar naik motor teman-teman ya siang ini ini bule-bule apa bukan sih ini warga-warga dari India kayak teman-teman ya India ini baru belajar naik motor nih lihat yang cewek di belakang nih ya ini dia ngegas-ngegas coba kita pantau teman-teman ya coba kita pantau di belakangnya dari tadi saya buntutin kayaknya sih masih belajar ya ya ngegas yang wuss wuss gitu gas ya hati-hati ya coba kita pantau sebentar ya ini di daerah Canggo teman-teman ya di daerah Canggo di hari Sabtu tanggal 26 tanggal 26 November 2022 ya jam 12 siang kita mau ke Prerenan teman-teman ya siang ini kita mau ke Prerenan kita mantau situasi terkini dari Bali tepatnya dari daerah Pantai Brawa ya di daerah Brawa kita muter-muter kita buat video hari ini mudah-mudahan videonya semakin lama semakin ramai ya dari YouTube-nya temen-temen yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis teman-teman ya sekalian memberikan support kepada saya biar tambah semangat ya walaupun asennya belum begitu banyak mudah-mudahan ya nanti kalau lama-lama terkumpul jadi banyak ya bisa beli kamera satu lagi itu ya yang 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 plat merah ya masih belajar naik motornya dia ngegas-ngegasnya aduh tapi dia udah lumayan lah termasuk lumayan berani biasanya bule tuh kadang tuh gimana ya naik motor tuh memang nekat sih modal nekat yang penting dia bisa ngegas udah jalan kita belok kiri sini teman-teman ya itu dari tadi ratingnya aja masih nyala terus itu kita belok kiri sini teman-teman ya ratingnya dia harus berhenti sebentar barusan itu ini di daerah Brawa ya jalan pantai Brawa kita lurus aja nih teman-teman ya kita mau ke perrenan Enggak sekarang nanti kita ke itu dulu ke Eco Beach dulu ke Labrisa ya ke Labrisa restoran ada sesuatu yang harus dikerjakan di sana sebentar habis itu baru ke perrenan ya kita selalu update video di siang hari kadang pagi hari sore hari malam hari nggak tentu ya karena pekerjaan ngikutin kamera ya maksudnya dari pekerjaan ini kamera ngikut terus kadang kalau kerjanya malam ikut malam kameranya kalau kerjanya siang kayak gini ikut siang ya yang penting kita ngerekam ya ngerekam habis direkam kita upload the gas polongan ya kita gas pol kita mau menuju ke daerah Eco Beach di daerah Canggu ini sama ya masih di daerah Canggu juga Canggu tuh memang unik gitu ya walaupun jalannya macet-macet kredit sampai ke itu tapi tetep aja ya tetep rame dimana-mana rame motornya asik ya suara motornya keren di belakang sebentar kita tunggu itu motornya kalau nggak salah itu Harley Harley apa ini belakang ya sebentar kita tunggu sebentar yang bawa motor di belakang ini keren ini bule ya yang bawa motornya bule goncengan sama ayang sebentar ya kita belok ke kanan sini teman-mana kita belok kanan kita mantau abang gojek sekarang kita abang krep ya di depan krep ya kita mantau abang krep bawa penumpang seketemunya teman-mana kalau temu abang krep abang krep ketemunya gimana namanya juga ngerekam random teman-mana ya bukan di sengaja atau gimana ya jadi kita sesuai dari dari yang direkam ini aja kalau kita lewatnya siang ini ketemu ya udah kita ikutin aja sebentar orang tujuannya juga sama cuma dia ngegasnya seberapa kita ngikutin di belakang enaknya ngojek di Bali tuh pernah saya saya sering buat video itu gini ini teman-teman ya ngojek di Bali tuh enak apalagi di daerah cangguh udah dapet wait kadang tuh tipingnya lumayan tipingnya untuk the bule-bule tuh Royal kadang ketemu yang bule Royal itu tipingnya lumayan lu ya terus rata-rata penumpangnya cewek rata-rata kalau naik grab kayak gini rata-rata penumpangnya cewek gojek lah cewek terus dari tadi ya kiri dan kanan kita kelihatan abang grab abang gojek itu bawa penumpangnya cewek kita belok ke kiri teman-teman ya Nah itu di depan juga cewek juga ya abang gojek bawa penumpangnya di depan karena rata-rata penumpangnya itu cewek penumpang dari abang gojek abang grabnya ya kita belok kiri kita gas ya lumayan kredit ya sekarang ya Bali bener-bener lumayan kredit lumayan rame sekarang bener-bener rame sekarang ya wisatawannya tambah lama tambah naik tambah rame wisatawan dari mancanegara ya Indonesia juga banyak wisatawan lokal juga banyak Asia gitu banyak nih salah satu jalan yang fenomenal ini temennya jalan penghubung dari Canggu Batu Bolong menuju ke Canggu Brawo nih jalannya ya ini cukup fenomenal juga jalan di sini rame terus enggak ada sepinya jalur ini sekarang sudah digencarkan pembangunan disini ya karena harga tanahnya disini mahal jadi sawahnya disulap jadi bangunan karena penghasilan sawah itu kecil ya sedangkan penghasilan dari tanah ini 10x10 meter itu gila harganya 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 disini hampir 2m ya untuk harga tanah 10x10 meter hampir 2m 2 miliar ya bukan per hektare lagi per are ya satu are 10x10 meter itu per are ya satu are itu 10x10 itu harganya hampir 2 miliar kalau sewa persewaan sih kalau sewa tanah disini per are nya ya per are itu bisa satu untuk satu tahun ya untuk satu tahun itu sampai 20 sampai 40 juta ya untuk per tahun untuk sewa itu ya tanah kosong itu harga tanah kosong yang disewa per are harganya gimana mungkin temen-temen tergiur atau mau investasi di Bali beli-beli tanah yang kayak gini tanah-tanah sawah gini dibeli nanti mungkin dua tahun lagi atau tiga tahun lagi bisa tiga kali lipat harganya mungkin nanti per are bisa sampai 5 miliar ya di sini mungkin ya mungkin saja lainnya Bang gojek Bang grab bawa penumpang lagi ya cewek terus kita belok kanan sini mau ya kita belok kanan karena kita mau menuju ke daerah Eko Beach bolehnya jalan nih dia asik lagi jalan ya saya malu kalau nawar-nawarin terus tuh kadang tuh dia nggak mau masalahnya nggak usah lah nggak usah ditawar-tawarin lah biarin aja mereka jalan kalau mau mesen grab grab sen grab nih ya rame ya teman-teman ya dari daerah canggung siang-siang gini rame tambah sore nanti tambah rame di sini tuh macet-macet sini ini tempatnya keramaian tuh disini teman-teman ya nih rame sekali teman-teman ya bule-bule nya bule semua ya itu sepeda apa motor deh kita belok ke kanan teman-teman ya nih rame sekali ya teman-teman ya udah kayak ya pasar ya sini pasar bule kayak sering sekali saya sebut disini tuh sebut kampung bule teman-teman ya karena disini rata-rata yang jalan-jalan yang naik motor itu rata-rata bule semua jadi saya sebut sini kampung bule ini jalan ya banyak yang jalan wisatawannya banyak yang jalan ya kita belok ke kanan sini teman-teman ya kita mampir sebentar di labrissa ya mungkin teman-teman pernah masuk restoran-restoran yang cukup elit yang ada di daerah canggung itu restorannya labrissa big club ya klub pantai ya sama kayak fins rame juga di dalam takas pol dikit ya takas pol kita ngejar rambut tirang di depan ini cewek dua ya dua-duanya cewek ya belok kiri dia mau belok kiri kita belok kiri juga kita kejar kita pantau memantau kondisi dari siang hari ini udah di daerah ekobeads momen ya banyak yang jalan mau ke pantai ekobeads momen ya mau ke daerah sini memang rame sih apalagi nanti malam tuh malam minggu malam minggu tuh di Bali tuh aduh saya susah ngomongnya ramainya gimana malam sabtu malam minggu tuh puncak keramaiannya ya nggak perlu malam tahun baru malam hari yang biasa-biasa aja udah ramai sekali belum lagi itu ya ada temennya ngebel-ngebel ya kita masuk ke daerah labrissa restoran momen ya di depan kita masuk kita cari parkir ya kalau lurus ke pantai ekobeads momen ya sini kita masuk ke sini kita masuk sini kita cari parkir di dalam ya kita cari parkir temennya ini salah satu restoran yang cukup besar sini temennya ini rame juga ya wisatawan parkir sini ya biar temen-temen dapat pemandangan yang bagus ya kita tutup dulu videonya ini salah satu restoran yang cukup besar di sini labrissa ya labrissa restoran kita mau ke resepsionis sebentar ya terima kasih buat semuanya ya kita tutup dulu videonya sampai ketemu di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati